Intro Welcome to Tanya Pak Demoklis Channel Hari ini saya Dr. Grace akan memandu acara tentang tanya jawab tentang demam berdarah Narasumber kita hari ini adalah Dr. Dr. Muklis Aksan Uji Sofro SPPDK PTI MKM Yang akan memandu kita dalam acara ini Nah sekarang saya akan langsung ke Dr. Muklis Dr. Muklis selamat sore dokter Selamat sore Terima kasih atas waktunya ya dokter untuk hadir di channel ini Untuk kita bahas tentang demam berdarah Apa sih itu demam berdarah? Demam berdarah dengue dokter Nah sekarang musim ujian seperti ini kita sering dengar yang namanya demam berdarah Nah sebenarnya demam berdarah itu apa sih dokter? Demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue Virus dengue itu ada den 1, den 2, den 3, den 4 yang masing-masing punya kekhasan sendiri ketika masuk ke dalam tubuh seseorang Dan ketika virus dengue masuk ke dalam tubuh kita Respon imun dari tubuh masing-masing orang berbeda-beda Ada yang merespon dengan sakit demam dengue Ada menjadi demam berdarah dengue Bahkan ada yang dengue shock syndrome Demam dengue, demam yang tidak ada gangguan pada aliran darah Tapi kalau sudah demam berdarah dengue ada kebocoran plasma yang bisa diketahui dari hematokrit yang meningkat Sedang dengue shock syndrome Kalau demam berdarah dengue berlanjut dengan gangguan di seluruh organ tubuh Sampai menyebabkan shock dan pasien kadang harus dirawat di ICU Mudah-mudahan tidak sampai ke sana Terus kita misalkan ada seseorang nih dia demam 1 hari, 2 hari Kapan sih kita tuh harus curiga oh ini jangan-jangan demam berdarah nih Kalau ada pasien yang datang ke kita dengan panas kurang dari 3 hari Maka kita harus berpikir pertama demam berdarah, demam dengue, tifus, leptospirosis, malaria Dan kalau ada gangguan saluran pernafasan masih difikirkan kemungkinan covid-19 Jadi karena serangan virus adalah terutama di 3 hari pertama Jika ada pasien datang dengan panas 3 hari Fikirkan kemungkinan yang pertama adalah demam berdarah dengue Repotnya pasien itu atau keluarga pasien sering lupa kapan tuh mulai panasnya Oleh karena itu kalau ada keluarga yang demam mohon diingat-ingat mulai hari berapa datang ke dokter Baik, nah sekarang kita kan sering denger nih dok Wah kalau demam berdarah nih kita kasihnya jus jambu Bener gak sih dok sebenarnya kasih jus jambu itu? Jus jambu itu bagus karena mengandung glukosa, mengandung gula, mengandung cairan, bisa untuk rehidrasi Akan tetapi kalau diharapkan akan menaikkan trombosit Sedang dalam penelitian trombosit sendiri hari keempat demam akan turun 4, 5, 6, 7, 8 mulai naik Tidak ada jus jambu pun kalau saatnya naik juga naik Oh jadi tidak perlu karena jus jambunya itu ya dokter, jadi sembuh seperti itu ya dokter Oke, terus dokter apa anak-anak itu lebih rentan terkena demam berdarah ini? Kebetulan anak-anak sistem imunnya sedang dalam proses tumbuh Sehingga kalau kena virus beberapa muncul gejala yang cukup mengganggu Beda dengan dewasa, kalau dewasa sistem imunnya sudah jadi Sehingga kalau kena virus kadang self-limiting disease sembuh dengan sendirinya Oh gitu ya, ya dok mungkin itu sudah sedikit menjawab hoax-hoax yang ada di masyarakat ya dokter Nah buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan tentang demam berdarah seperti itu Bisa aja bisa tulis di kolom komentar apa sih yang mau kalian tahu tentang demam berdarah Oh ya banyak yang bertanya kapan harus dirawat di rumah sakit Jadi pasien dengan demam berdarah atau demam dingwe Kalau kekurangan cairan, kalau ada tanda-tanda sampai mual, muntah, dehidrasi dan seterusnya Atau ada gejala ikutan, gemuk misalnya, ada DM, ada hipertensi Sebaiknya segera dirawat di rumah sakit Ya, terima kasih banyak dokter untuk informasi dan pengetahuannya Membuat kami lebih hati-hati untuk mengetahui ini demam berdarah atau bukan Seperti itu kapan harus dirawat di rumah sakit Nah info-info lain yang mungkin kalian mau tahu nih tentang demam berdarah dingwe Bisa tulis di kolom komentar ya Nanti kami akan bikin channel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Salam sehat selalu Sampai jumpa